suara saya aman ya, kedengeran ya mas Rido ya aman, aman, tadi agak kecil dikit tapi sekarang udah makin terdengar kok makin clear udah ini ya kedengeran sekarang ya apakah mas Rido udah berbulan-bulan kita gak pernah ngobrol nih dengan mas Rido iya betul ya, kabar baik, berarti juga mudah-mudahan baik ya mbak ya alhamdulillah baiknya mas mungkin mau menyapa dulu nih teman-teman yang sedang menyaksikan acara kita nih silahkan mas Rido teman-teman BRIDS disebutnya apa nih mbak? breeders breeders, oke baik, oke selamat siang menjelang sore teman-teman breeders ya semoga kabar baik, kabarnya sehat dan semoga portfolio-nya juga masih aman ya teman-teman ya dan perkenalkan saya Rido, saya client relationship dari BNP Paribas and Management pada sesi hari ini saya dengan mbak Tia ya akan berdiskusikan nih tentang tema yang lagi mungkin teman-teman lagi sering denger ya ESG gitu ya mungkin ada yang masih belum familiar dan ada juga yang mungkin masih belum faham apa sih ESG kok lagi sering disebut-sebut nah nanti kita akan bahas lebih dalam ya dengan mbak Tia semoga teman-teman breeders mendapatkan manfaat nih dari diskusi kita pada siang hari ini betul banget nah teman-teman breeders dan inserian berlian semua sore ini kita akan ditemani oleh narasumber dari BNP Paribas Asset Management ya dengan Mas Rido Gusti nah Mas Rido Gusti ini adalah client relationship manager BNP Paribas Asset Management expertnya dibilang investasi khususnya reksadana ya Mas Rido anyway Mas Rido ini ngobrol-ngobrol tentang pentingnya berinvestasi yang berbasis ESG tadi ya yang disebut sama Mas Rido tadi nah kita pengen tahu dong apa sih artinya investasi berbasis ESG dan bedanya apa nih dengan investasi lainnya silahkan Mas Rido ya betul memang sebagai pembuka ya kalau kita perhatikan semenjak COVID ini berakhir ini kan kelihatannya masyarakat semakin sadar nih akan isu-isu bertema kesehatan ya isu-isu bertema lingkungan gitu ya ternyata tuh memang dampak dari ulah manusia itu bisa berbahaya rupanya gitu ya terhadap keberlangsungan hidup dan dampaknya juga bisa negatif terhadap aspek sosial ekonomi dan sebagainya gitu ya maka kelihatannya sekarang ini makin banyak institusi dan juga bahkan sampai level negara pun kan sekarang makin mengedapankan isu bertemakan ESG bahkan tahun lalu ketika G20 diadakan di Bali kalau Mbak Tia ingat dan teman-teman Burido ingat kan itu benar-benar mengusung tema apa namanya keberlangsungan lingkungan ya yang mana mobil-mobil patrolinya itu pakai mobil listrik bahkan mobil-mobil pejabatnya juga pakai mobil listrik jadi benar-benar mempromosikan mengenai ESG ini nah sekarang menjadi pertanyaan apa sih itu ESG gitu ya dan apa bedanya dengan investasi yang non-ESG gitu nah jadi kalau kita melihatnya secara konsep dulu ya secara konseptual ketika kita berinvestasi di ESG itu kita melihat aspek environment, social and governance bahasa Indonesia nya adalah kalau environment kita melihat aspek lingkungan jadi apakah investasi kita ini ditempatkan pada emiten yang betul-betul memperhatikan nih mengenai isu-isu lingkungan ya baik itu bisnis operasionalnya ya kemudian mungkin kalau perusahaan itu pabrik manufaktur gitu ya memperhatikan pembuangan limbahnya dan lain sebagainya jadi aspek lingkungan itu dilihat kemudian sosial nah apakah perusahaan yang akan kita investasikan tersebut memperhatikan isu mengenai sosial juga nih yaitu seperti kesetaraan gender ya isu keselamatan karyawan isu mengenai apakah mempekerjakan anak di bawah umur atau tidak kemudian aspek-aspek hak dan kewajiban karyawan adanya itu jadi kita ingin melihat apakah sosialnya diperhatikan termasuk ketika dia beroperasi di suatu tempat gitu ya apakah dia juga memperhatikan isu sosial nih terhadap masyarakat sekitar di mana mereka mengoperasionalkan perusahaannya kemudian yang terakhir governance, tata kelola nah tata kelola juga menjadi isu yang penting nih apakah perusahaan tersebut memiliki tata kelola yang baik misalnya apakah perusahaan tersebut tepat membayar pajak paling simpel itu ya apa namanya kemudian juga perusahaan tersebut taat dengan regulasi yang di apa namanya dikeluarkan oleh regulator atau pemerintah tempat gitu kan kemudian apakah ada isu korupsi dan sebagainya isu apa namanya bribery nah itu diperhatikan semua jadi ketiga aspek ini menjadi sangat penting jadi kalau kita bilang ESG itu hanya lingkungan saja itu salah jadi selama ini kan karena ESG-nya environment-nya berada di depan jadi seolah-olah kita hanya fokus terhadap lingkungannya aja nih padahal aspek-aspek lainnya juga dilihat sosialnya dilihat governance-nya tata kelola juga dilihat kenapa? karena kita percaya bahwa perusahaan yang memperhatikan ketiga hal ini itu dalam memitigasi resiko ya jika ada suatu isu atau kontroversi ini lebih bisa meminimalisir isu-isu tersebut karena sebagaimana kita ketahui ya apalagi kalau di negara maju gitu ya itu kan kalau misalnya ada berita bahwa produknya mengandung bahan yang berbahaya itu kan biasanya sahamnya langsung turun gitu kan atau isu-isu lainnya biasanya saham turun nah itu adalah contoh simpel bagaimana pengaruh isu atau kontroversi itu bisa berdampak terhadap harga emiten tersebut atau koreksi terhadap harga emitennya jadi seperti itu itu yang ingin kita minimalisir ketika kita berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang memperhatikan ISG ini jadi kita meminimalisir resiko itu isu dan kontroversi nah dan yang lainnya yaitu ketika kita berinvestasi yang di ISG tentunya berarti kan kita mulai memperhatikan bahwa kita ingin memberikan dampak ya terhadap lingkungan karena kita nggak mau bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini itu menghabiskan semua sumber daya lalu anak cucu kita dikasih apa nih jangan sampai anak cucu kita menikmati sisa-sisa gitu ya artinya nanti jangan-jangan semuanya serba genetik dan lain sebagainya waduh kan kasihan ya jadi bener-bener kita juga harus memperhatikan nih aspek lingkungan ini dan ini kita lihat ketiga isu ini menjadi betul-betul sangat diperhatikan bahkan yang terakhir kali juga kan presiden kita juga ke Amerika ya itu membicarakan topik kelingkungan juga jadi memang sekarang perlu memang artinya dilakukan secara bersama-sama tidak hanya pemerintah saja tetapi mulai nih ke kita juga masyarakat gitu jadi memang kita nggak usah membayangkan apakah yang kita lakukan ini bener-bener berdapat terhadap lingkungan kita nggak usah mikirin sampai sana dulu yang penting start small dulu kan Mbak ya semua diawali dengan langkah kecil namun konsisten lama-lama kan kita akan mulai melakukan hal lain-hal lain dan akhirnya memaksa semua stakeholder itu mengarah ke arah yesi tadi seperti itu Mbak Tia jadi jangan melihat sekarang kita melihat ke depannya apalagi sekarang kalau lagi yang lagi happening nih polisi di Jakarta kayaknya belum berkurang ya Mas dan setiap pagi setiap saya dengerin radio pasti ngebahasnya tentang penyakit yang berhubungan pada pernapasan karena polisi betul apalagi kemarin tuh ada yang foto kota Jakarta full dengan polisi yang lebih tebel dari hari ini sebelumnya nih Mas Rido kalau begitu bisa dijelasin nggak keunggulan dari berinvestasi di produk berbasis ISG ini silahkan Mas betul benar jadi memang menyambung ya jadi ketika kita sudah tahu nih konsep ISG itu apa dan bedanya dengan konsep yang non-ISG apa tadi secara teori kita kan sudah mulai melihat ya ada gambaran seperti apa nah sekarang kita melihat apa nih benefitnya kalau kita investasi yang produk-produknya berbasiskan atau bertemakan ISG gitu ya dan kita nggak hanya ngomongin reksadana saja tetapi IDX pun sudah mengeluarkan beberapa apa namanya indeks ya yang sudah memfilter perusahaan-perusahaan yang memiliki kategori ISG seperti ada indeks ISG leaders indeks dan lain-lainnya sebagai seri ke hati gitu ya itu kan semua bertemakan ISG sebetulnya nah jadi artinya apa artinya disini dari sisi regulator dan IDX itu sudah mulai mau bantu nih teman-teman yang mau investasi gitu ya yang bertemakan ISG ini silahkan nih sudah kita sudah ada listnya kita ada metodologi penilainya dan sebagainya jadi teman-teman bisa baca semua mereka cara metodologi penilainya seperti apa nah jadi kita tinggal ngikutin aja jadi kita nggak susah payah sendiri melakukan nah jadi keuntungannya apa tadi keuntungannya sudah saya sempat highlight sedikit ya bahwa kita ingin meminimalisir resiko yang terjadi ya terhadap emiten tersebut gitu kenapa? karena tadi jika terjadi isu atau kontroversi terhadap suatu emiten ya akibat misalnya tadi dia punya isu mengenai tata kelolanya yang kurang baik mungkin ada isu juga dia barang-barangnya tidak aman digunakan kemudian isu sosial tentu kan itu biasanya akan berpengaruh terhadap persepsi investor persepsi masyarakat dan khawatirnya apa? turun harga apa namanya emitennya misalnya seperti itu dan tentu ini kita lagi meminimalisir nah jika apa namanya kita sudah melihat bahwa ISG ini penting yang diharapkan tadi mitigasi resiko itu dilakukan sehingga in historical biasanya perusahaan-perusahaan itu yang yang memiliki masalah terhadap isu-isu tadi itu lebih bisa kita kontrol ya artinya sudah mulai kita keluarkan nih dari portfolio kita misalnya seperti karena kita pengennya dalam jangka panjang saya investasinya itu relatif lebih nyaman dan aman dalam hal terkait isu dan kontroversi tadi gitu karena kita gak pengen ada isu-isu tadi nah kemudian artinya kan itu mencakup stabilitas ya lalu yang kemudian ada salah satu riset juga dari perusahaan riset ya perusahaan riset investasi Morningstar itu di tahun 2021 itu dia bikin riset bahwa ternyata 80% perusahaan yang sudah mengedepankan ISG gitu ya itu memiliki rata-rata kinerjanya itu 5 tahun lebih baik dibandingkan perusahaan yang tidak menerapkan ISG sama sekali jadi itu apa namanya riset dari Morningstar ya bisa dibuka Morningstar Annual ISG Risk or Return Analysis itu ada di situ kemudian selanjutnya kalau kita lihat dari benefit tadi itu kan material yang tadi kita sebut ya kinerja kemudian dari sisi non-materialnya apa kalau misalnya dari sisi non-materialnya jadi ketika investasi yang bertemakan ISG artinya tadi ya kita sudah mulai berkontribusi nih mau melakukan action bahwa apa yang kita lakukan ini diharapan dapat menjaga keberlangsungan hidup ataupun sustainability dalam jangka panjang karena tujuannya gak lain dan gak bukan kan untuk anak cucu kita ya gitu jadi artinya kita jangan sampai egois gitu kita habiskan sumber dayanya sekarang kita rusak lingkungan kita gak peduli ngelilingkungan pada akhirnya anak cucu kita yang menderita gitu nah ini yang gak diharapkan sebetulnya dan isu-isu mengenai apa namanya lingkungan sosial dan governance ini kan semakin lama semakin penting ya Mbak Tia juga paham ya di dunia pasar modal juga ada beberapa perusahaan yang tata kelolanya kurang baik kena denda ya kan kena denda besar dari regulator harga sahamnya koleksi bahkan kalau Mbak Tia ingat Tia mengasa awal akhir tahun lalu atau tahun lalu ya di Eropa kan ada yang kena skandal itu juga akhirnya membuat dia kena dendanya begitu besar akhirnya sampai harus apa namanya kehilangan nasabah itu kan yang sangat kita tidak inginkan gitu jadi kita sebetulnya sudah melihat contoh-contoh nyata tersebut jadi sekarang tinggal bagaimana apakah kita mulai nih mau melakukan mulai start walaupun start small dulu gitu itu Mbak Tia baik nah kalau kita lihat akhir-akhir ini memang tren masyarakat berinvestasi yang berbasis ESG ini itu kan sudah meningkat ya mungkin karena sudah aware sama lingkungan juga dan peduli untuk masa depan anak-anak nah itu kalau Mas Riru bisa jelaskan nggak itu karena apa atau memang karena kesadaran yang semakin tinggi atau gimana nih Mas memang tentu ini apa namanya tadi yang saya bilang karena semenjak ketika COVID itu kelihatannya memang kesadaran masyarakat akan kesehatan lingkungan itu semakin mulai tumbuh gitu ya dan kemudian juga setelah era COVID kemudian mulai ya ekonomi mulai kembali berjalan dan ada itu jadi isu ABCD gitu masyarakat juga makin melek gitu jadi akhirnya apa namanya menjadi momentum nih pemerintah juga untuk mempromosikan atau menggaukan yang menamanya EAC dan ini juga kalau kita lihat promosinya sangat besar ya baik itu dalam negeri di Indonesia maupun di luar negeri kalau kita lihat dan memang kita nggak bisa menafikan bahwa memang promosi ini edukasi ini seperti yang kita lakukan kali ini kan juga sebagai bentuk ya Mbak ya untuk mengkamanjakan ini bertempatan EAC jadi pada akhirnya masyarakat pun dan investor pun akan penasaran gitu ya mengenai apa namanya investasi EAC ini dan akhirnya mungkin banyak yang mulai mencoba dan mulai banyak yang memperhatikan dan kalau kita melihat riset gitu ya memang kalau di tahun 2020 ya ini CFA Institute jadi CFA Institute 85% anggota CFA Institute itu menyatakan bahwa mereka menggunakan kriteria EAC dalam melakukan pengelolaan investasi jadi 85% ini jumlah yang sangat besar ya CFA Institute kan artinya disitu ada fund manager disana ya yang mengelola dana dana investor dan kemudian dua alasan terbesar kenapa 85% tadi menggunakan filter ESG itu apa karena 64% menyatakan bahwa kriteria EAC ini digunakan untuk membantu pengelolaan dalam apa namanya pengelolaan resiko investasi kayak saya bilang tadi ya kalau ada isu-isu kontroversi itu kan bisa membuat harga koreksi ya dan itu dilakukan untuk diharapkan kita sudah mulai memitigasi resiko hal tersebut kemudian 59% nya ternyata investor and investor ya itu sudah mulai ada demand kesana bahwa mereka ingin produk yang mereka investasikan itu sudah mulai melihat aspek ESG jadi 59% kalau kita ambil garis tengah ya artinya 50% kalau sudah lebih dari 50% itu masuk ke mayoritas dan ini mayoritas sudah mulai menyatakan bahwa dalam memilih produk investor sudah mulai melihat aspek ESG jadi mau gak mau yang mengelola dan investasi itu kan mau gak mau harus menggunakan filter ESG tadi jadi memang akhirnya memang harus dimulai dari kita dulu nih investornya yang demandnya ke arah sana sehingga memaksa manajer investasi memaksa perusahaan-perusahaan untuk apa untuk tadi mulai memperhatikan aspek ESG ini jadi memang harus ada pemaksaan dulu dari kitanya dan apa namanya kalau dilihat sih memang untuk Indonesia sendiri masih startnya masih belum begitu besar kalau kita lihat dari Bloomberg itu kalau dana kelolaan investasi berbasis ESG itu jumlahnya sampai 53 triliun di tahun 2025 tumbuh nanti atau sepertiga dari total dana kelolaan investasi global itu nanti kira-kira dari 140 triliun dia itu di 53 triliun itu totalnya adalah nanti mungkin bertemakan ESG yang diprediksi jadi semakin besar kemudian kalau kita lihat memang juga untuk Asia khususnya Indonesia memang kita masih masih starter ya masih sangat di tahap awal jadi kalau di Eropa sendiri yang bertemakan ESG ini sudah sudah sangat pesat di sana itu kayak ibaratnya sudah embedded ya artinya sudah otomatis kita investasi mereka sudah tahu ini sudah menggunakan filter ESG belum jadi di Eropa sudah sampai segitunya ya untuk memperhatikannya dan kalau di Indonesia kalau kita sudah sudah semakin tumbuh juga ya bahkan di BNP sendiri gitu kita kan banyak beberapa produk kita bertemakan ESG dan AUM kita sudah naik 5 kali lipat sejak tahun 2019 jadi artinya memang demandnya nih mulai ada ya mungkin yang teman-teman sering dengar itu kan seri ke hati misalnya nanti kita juga ada sebenarnya indeks-indeks lain tapi memang yang paling awal yang paling duluan memang seri ke hati ini makanya namanya paling kedengeran seri ke hati seperti itu Mbak baik kalau begitu bisa dijelasin nggak Mas hal-hal yang harus diperhatikan sebelum memulai investasi berbasis ESG ini itu ada apa aja nih Mas Sridho kalau misalnya kita mau berinvestasi di ESG memang hal-hal yang diperhatikan adalah pertama kita harus menyadari ya bahwa ketika kita berinvestasi menggunakan filter ESG mungkin ada emiten-emiten yang biasanya kita miliki ada di dalam portfolio kita mungkin nggak lolos ke filter ESG ini yang dikeluarkan oleh IDX atau indeks ya dan tentu kita harus siap nih bisa nggak kita mau sacrifice ini gitu yang nanyakan teman-teman masih merasa wah sayang banget nih saya jual kayaknya masih ada potensi upside gitu ya tapi apa namanya teman-teman merasa bahwa sisi lain ini kok nggak ESG juga nah jadi pasti akan ada pertimbangan-pertimbangan lainnya nih dari sisi material dan imaterial gitu jadi pertama itu yang perlu diperhatikan kemudian yang kedua teman-teman juga tadi ya prinsip ESG tadi harus betul-betul paham nih bahwa ESG tadi kan sebetulnya tujuannya baik ya ketika kita berinvestasi ESG harapannya ke depan itu kita lebih meminimalisi resiko-resiko yang terjadi seperti isu atau kontroversi yang bisa membuat harga turun dan artinya kan secara jangka panjangnya kita harapkan itu stabilitasnya lebih terjaga terhadap portfolio kita seperti itu dan kemudian di sisi lainnya adalah ketika kita berinvestasi di ESG maka kita harus paham bahwa konsekuensi-konsekuensi yang tadi yang sebutkan di atas tentu kan akan mengeliminir ya mengeliminir portfolio atau emiten teman-teman yang biasanya berinvestasi di non-ESG harus kepaksa ke ESG jadi memang saya nggak mengatakan buat teman-teman harus sekarang juga pindah jadi teman-teman harus kenali dulu sih sebetulnya kenali dulu kemudian kan biasanya perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan ESG itu menerbitkan laporannya kalau di Wanderbree itu justru memang udah canggih banget ya kayak misalnya Apple itu kayak bentuknya laporan keuangan tapi itu isinya cuma ESG semua dia ngasih tau laporan-laporan apa aja yang mereka lakukan untuk mengusung ESG ini jadi mereka sudah sedemikian maju gitu kalau Indonesia sudah ada beberapa saya lihat di website-nya ada ya yang ESG-nya di klik kita bisa tau apa aja yang mereka lakukan dan kemudian produk-produk reksadana yang tersedia di masyarakat juga kalau kita lihat sudah mulai ya ada yang perusahaan sorry reksadananya gitu ya sebagiannya disumbangkan untuk aktivitas lingkungan aktivitas sosial dan sebagainya jadi sudah mulai ke arah sana dan itu pakai filter ESG ada juga yang nggak pakai filter ESG kan melakukan itu tapi bedanya yang ini menggunakan filter ESG plus dia juga memberikan kontribusi terhadap sekitar seperti itu jadi itu sih Mbak Tia jadi yang mungkin teman-teman harus sadari bahwa konsep ESG ini mungkin akan mengeliminir portfolio teman-teman yang mungkin masih berinvestasi di saham-saham yang mungkin non ESG ataupun reksadana non ESG kemudian yang kedua artinya teman-teman juga harus mempelajari mempelajari secara betul bahwa konsep ESG ini tujuannya apa ke depannya jadi tidak hanya sekedar ikut-ikutan dan yang ketiga memang bukan berarti bahwa teman-teman harus saat ini juga pindah yang penting start small tadi Mbak Tia start small dulu dan saya yakin memang ke depannya perusahaan akan terpaksa atau akan harus mau nggak mau menetapkan konsep ESG ini karena kalau kita lihat Indonesia pun sudah sangat serius regulator juga sudah sangat serius jadi ke depan pasti akan tuntutan itu nggak semakin kuat dan yang terakhir juga kalau kita lihat tadi ya yang saya bilang bahwa negara maju Eropa Amerika itu udah embedded gitu ketika investasi bertembakkan ESG dan ketika mereka masuk ke Indonesia tentu kan perusahaan-perusahaan atau emiten-emiten yang sudah menerapkan ESG ini memiliki potensi peluang inflow nih dari asing ya kan secara logikanya kan seperti itu dia pasti lebih mudah menangkap peluang karena tadi banyak apa namanya investor asing maupun reksadana yang dikelola oleh asing gitu ya ketika dia masuk tentu kan memperhatikan tadi apakah perusahaan ini masuk ESG atau nggak kalau nggak kan tentu akan menghilangkan ada opportunity loss dia harusnya mendapatkan pendanaan jadi nggak mendapatkan pendanaan karena tadi aspek ESG-nya kurang jadi itu sih ke depan kalau kita pikir akan semakin kuat arah ke sana karena kalau kita lihat sekarang betul-betul ya pemerintah sangat serius bahkan di global pun juga sudah cukup serius untuk